Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi pendahara negara pada pemerintahan selanjutnya. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani seusai bertemu Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Senin Pala. Sri Mulyani mengaku sebelumnya telah melakukan diskusi panjang dengan Prabowo terutama membahas APBN 2025. Menurut laporan kompas.com, pendahara negara itu sempat bertemu Presiden terpilih pada 9 September lalu. Sri Mulyani mengatakan selama diskusi, Prabowo ingin memastikan bahwa APBN 2025 disiapkan dengan baik untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Sri Mulyani menyebut Prabowo sangat ingin APBN dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terkait adanya penambahan kementerian atau lembaga baru, ia memastikan bahwa anggaranya juga telah diantisipasi dalam APBN 2025. Selain itu, Sri Mulyani juga membeberkan kementerian keuangan tetap menjadi satu kesatuan, artinya rencana pembentukan badan penerimaan negara dari kemanku bakal dilakukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!